teman teman semua selamat datang di vlog saya sesuai dengan permintaan teman teman hari ini saya akan buat video tentang kelulut saya mulai dari proses awal saya beli koloninya sampai dengan sekarang yang pertama saya beli koloni ini sekitar 1 tahun yang lalu tepatnya di barabai masih sangat muda batangnya batang ini tempat rumah utamanya ini masih baru saja dipanen sama teman teman di barabai kemudian dikasih potnya ini juga masih kecil waktu itu saya beli sekitar 300 ribu rupiah 300 ribu rupiah saya beli ini saya bawa ke banjar baru kemudian karena saya merasa rumahan madunya ini kecil di atas ini nah seperti ini kecil nah saya tambah satu papan ke bagian atas itu setelah berlangsung sekitar 3 atau 4 bulan kemarin itu saya tambah ke bagian atas tujuannya apa? tujuannya dari pengalaman saya itu yang satunya itu sini kalau ininya kecil maka rumah madu di dalamnya itu dia tidak terlalu banyak nah ini sebagai tips juga ya bagi teman teman mohon maaf kepada para senior pemahaman saya seperti itu jika ininya kecil maka rumah madunya tidak terlalu besar namun jika ininya besar rumah madunya ini besar maka madu di dalam itu akan juga banyak seperti itu nah itu pengalaman saya jadi satu ini saya panen hampir 1 liter seperti itu nah itu proses awal saya membeli ya proses awal saya membeli rumah kelulutnya ini nah kita lihat seperti ini nah seperti itu nah ini ya pagi-pagi itu dia mau berangkat kerja nyari sari pati bunga oh ya tips juga saya waktu awal beli ini juga sempat belajar bagaimana cara menaruh posisi posisi rumah kelulut ini bagaimana syaratnya yang pertama adalah pastikan tempat keluar kelulut ini tidak menghadap sinar matahari tenggelam artinya tidak menghadap ke arah matahari tenggelam nah seperti itu itu yang pertama yang kedua pastikan posisi rumah kelulut ini tidak terjemur matahari siang sampai sore nah seperti itu artinya tidak terlalu panas jangan terlalu panas nah ini posisinya saya di bawah pohon pisang dia juga terlindung dengan ini seperti itu terlindung juga dengan rumah jadi dia pagi-pagi kena matahari langsung disana sebentar setelah itu dia terlindung oleh matahari itu itu yang kedua syaratnya itu cuma dua aja ini jangan menghadap matahari tenggelam dan pastikan rumahnya jangan kena matahari siang sampai sore nah itu artinya posisi rumahnya itu harus naung dua nah satu lagi yang ketiga pastikan makanannya itu selalu ada makanannya kan bunga pasti saripati bunga itu pasti ada ya pastikan ada maksudnya nah kalau saya disini saya posisinya rumahnya di hutan nah itu hutan belakang hutan disana jadi ini banyak saripati bunga saripati bunga hutan ya nah ini ada bunga ini ini juga bunga saya tanam nah seperti ini ini banyak nih ke belakang sana nah ini makanan kelulut ini bunga air mata pengantin bunganya selalu berbunga walaupun musim kemarau nah ini juga melati belanda nah ini melati belanda juga banyak nih makanannya kelulut nah ini bunga-bunga pond klengkeng ini juga ini juga apa namanya dicarinya nah ini kelulut kita nih nah ini kelulut kita nih ini yang terbang ini nah kenapa saya tahu karena kelulut peliharaan saya itu besar beda dengan kelulut-kelulut pada umumnya kalau kelulut-kelulut di hutan itu kan biasanya kecil nah kalau kelulut saya itu besar jumbo gitu ya besar tuh kayak gitu nah jadi saya tahu ini kelulut saya nih yang lagi nyari bunga nah nah setelah makanannya itu lengkap bunga-bunga tempatnya juga tidak dijemur apa namanya pintu keluar masuknya juga tidak menghadap matahari tenggelam nah selama makanan yang tersedia lebah kelulut-kelulut itu dia akan terus produksi madu produksi keluarga produksi koloni di dalamnya hingga dan kita akan rutin ya saya juga rutin memanen itu sekitar paling lama itu satu bulan sudah saya panen ya jadi bagi teman-teman yang beli ini melihara kelulut saya pastikan teman-teman tidak akan rugi pertama madunya itu bisa dijual yang kedua dikonsumsi sendiri juga menyehatkan nah seperti itu pemeliharaan juga tidak tidak ada yang perlu dipelihara ya tidak perlu dikasih makan tidak perlu di jenguk terus ya cukup diletakkan aja seperti ini dengan tempat yang naung dengan makanannya yang ada sendiri tumbuh-tumbuhan bunga-bungaan sana dan kita akan panen secara rutin satu bulan sekali nah teman-teman ini tidak perlu di cek tiap hari tidak perlu kita jenguk dibiarin aja begitu ya dia akan memproduksi madu sendiri dan kita akan panen nah mudah kan untuk memelihara kelulut tidak ada apa namanya tidak ada pengeluaran besar tiap hari cuma kita bisa panen sebulan sekali dengan harga jual yang yang mahal seperti itu oke mungkin seperti itu aja video saya tentang proses awal saya beli klonik kelulut ini sampai dengan sekarang jika teman-teman suka silahkan di subscribe share dan kasih komentar jika masih ada yang kurang karena juga karena saya juga masih masih belajar oke demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati